Intro Rumah ini pemiliknya seorang pengusaha mebel Ini masih bagus dong, ini masih layak dijual, masih dibungkus kan Oke teman-teman ketemu lagi bersama saya Regi Sang Pembelajah Amatir Dan video kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk mengecek keadaan rumah yang sudah tidak dipakai dari mulai tahun 2006 Berarti kalau kita hitung dari 2006 ke 2022 atau 2021 berarti sekitar 12 tahun ya Dan lokasinya pinggir jalan, ini di pedesaan berisik banget Tuh Udah lah Kita coba nyeberang ya, karena berisik banget disini Udah apa-apa deh Tuh kan, ini kondisinya Dan rumahnya ini ada dua Tapi bukan bersaudaraan gitu Bukan satu keluarga Yang rumah ini kosong dan yang rumah itu juga kosong Nanti kita ke rumah itu Dan tempat ini dipakai jemur pakaian oleh warga-warga setempat Wow, kita terisik dulu bagian luar rumah ini Ini mewah banget Tuh Teman-teman dan ini gerasi mobilnya Tapi kalau menurut saya ini gerasi mobil kurang strategis Karena pas banget dengan pelokan, pengkolan jalan Ngeri juga sih ketika mobil keluar Motor lagi, terisik Ketika mobil keluar dari rumah ini Otomatis akan ada yang melintas Karena pas pelokan juga sih Dan jendelanya teman-teman lihat ya Jendelanya tuh Wow, dihias Keren banget ya Nah, kita kesini nih Dan ini tiangnya Cet Warna cetnya udah mengelupas Udah memudar tuh Udah kena panas Udah kena air hujan Dan itu bagian pinggirnya Kita lihat dulu deh bagian sini Kayak gimana ya Oke, dan disini ada satu buah Kasur spring bed Dan ini apa ya Cuma hiasan dinding doang sih Kayaknya Wow, aslin nih keren banget sih Gila Warnanya juga ya Uh, unik banget sih nih rumah Lihat atapnya tuh kayak gitu tuh Keren sih ini Oke, kita coba ke dalam rumah ini 2006 sudah dikosongkan Oke, kita coba ke dalamnya Kita harus lewat jendela Karena tintunya dikunci Udah gak ada dagangnya Oke Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Ini ruangan tamu Teman-teman bisa lihat Ruangan tamu Udah dikenangi air Karena bocor dan itu Serpihan kaca tuh Wow, keren juga sih Kita lihat ya Ininya udah semacam tempat ibadah Sholat Kayak musholat Ya, teman-teman mohon maaf banget Kalau berisik banget kendaraan Karena ini jalan pedesaan Yang menuju ke jalan raya Jadi agak sedikit Ramai juga kendaraan disini Ini udah Kita langsung masuk aja Ke dalam Kita review Kita cek kondisi rumah ini Dan untuk informasi rumah ini Adalah Rumah ini Pemiliknya seorang pengusaha Mebel Penjual Furniture Kursi lemari Kayak gitu teman-teman Bentar Ini lubang atau bukan sih? Oh bukan Ini cuman Selai Karpet Dan Keramik Seorang pengusaha mebel ya Dia mempunyai 5 cabang Di Wow Berisik banget kendaraan Dia mempunyai 5 cabang Di kabupaten Tasik Malaya Dan juga Di Sumedang Entah Mungkin Mohon maaf ya Mungkin Karena Bangkrut Atau bulung tikar gitu Kata Si bapak-bapak tadi tuh Yang ada di depan Ada 2 orang Dia harus Terlilit hutang Akhirnya dia mungkin Pinjem sana Pinjem sini Akhirnya rumah ini Harus jadi sitaan bang Sayang banget Gitu kan Dan ini juga tuh Ini dapurnya Wow Ini sih Luas banget Rumahnya Meskipun Lahannya Sempit Cuman rumah ini Agak panjang Kebelakang Dan ini Dan ini banyak Banyak banget Binangan air Ini Ngeri banget sih Gue usah Kita cari Jangan lain Kita coba Masuk disini Temen-temen Karena ini Agak sedikit Pohek Agak sedikit Redup Tempat ini Gelah Tuh Ini gak tau ruangan apaan ya Kayak gini tuh Wah Ngeri banget ya Kayak tempat Gantung diri Yaudah Kita kesini Assalamualaikum Wow Dan ini salah satunya Beberapa Kasur springbed Gitu kan Kasur springbed Dan ada tempat Sempat sampah Mungkin Warga sekitar Menyimpan Barang-barang Untuk dijual Rungsokan disini ya Dan ada satu Kursi yang Sudah Lapuk Kena air hujan tuh Ini kayak gerasi mobil Mobil parkiran ya Ya udahlah Kita Balik lagi Dan kita coba Review Lantai yang kedua Karena Rumah ini ada Tiga Stagbir Bokalajim Kayak Lihat asap Sebelas ini Apa Sawang Laba-laba Kali ya Enggak deh Cuman Lihat penghihatan Doang Kali itu Ya ini Kamar ya Kayaknya Dulunya kamar Pernah dipakai Sebagai kamar Dan ini Ini juga Ini kamar juga Kayaknya Kalau bukan kamar Anaknya Mungkin kamar Orang tuanya Tapi sempit ya Biasanya kan Kamar-kamar Anak-anak tuh Agak sedikit Cil Kayak gini Dan keren banget sih Ini Asli Keren ya Indah tuh Wah itu atapnya Masih bagus Wow Dan di belakang saya Ada satu Lukisan Bunga Dan pintunya juga ya Tuh Mewah banget nih Astagfirullahaladzim Wah Allah kaget Allah wakadumia Allah Sumpah Astagfirullahaladzim Ini kirain apaan Aduh Bikin kaget Ini masih bagus loh Ini masih layak dijual Masih dibungkus kan Astagfirullahaladzim Allah kaget Asli Duh Oboh Abbar Menipak lapio Aduh Astagfirullahaladzim Tidak nasib Gak apaan Tadi Ini gerasi mobilnya Tuh Gerasi mobil Yang dihias Ini coretan-coretan Kayak gini tuh Biasanya oleh Anak-anak Pang Anak-anak Iya Jalanan gitulah Oke Kita naik Ke lantai yang kedua Teman-teman Dan ini Bocor banget nih Atap-atapnya Tuh Glihatan gak Gemercik Tetesan air Yang menyerap Karena Itu atapnya Tuh Bocor Wow Assalamualaikum Sedikit gelap juga nih Oke Oke Kita kesini ya Wow Wow Keren Keren Dan ada Berapa Ruangan Disini Tadi Di bawah Kita lihat Ada dua kamar Eh hujan loh Ih Hujan deh Ini gimana ya Takutnya Banyak banget Air hujan yang Turun nih Yang bocor Tadi di bawah Ada dua kamar Berarti Tiga Empat Lima Enam Tujuh ya Tujuh kamar Kalau gak salah Tujuh apa Delapan sih Di bawah itu ada Tiga atau dua ya Saya lupa Pokoknya tujuh ya Itu toilet Kita gak usah Kita lihat aja Ini kamar juga Entah ada berapa Kartu Atau Entah berapa orang Disini Wario ini Kamarnya banyak banget Wow Semua kamar Diteralis Semua jemilanya Dan juga Ada beberapa Keramik yang Udah dicopotin tuh Entah Kelakuan maling Atau Pemiliknya ngambil Gak mungkin juga Kalau pemiliknya ngambil Karena geng Udah disita Sama bang Kayanya Orang-orang yang Iseng Tangan-tangan jahil Sebagian keramik Dijual ya Udah tumbuh juga Rumput-rumputan Di sini Teman-teman Ya sih Ini diambil Tuh kan tuh Kelihatan Berapa keramik Diambil Disini Ini rapi banget Diambilnya Wow Kita lihat dulu deh Bagian luarnya Ini hujan Bukan sih Eh Iya Hujan Greenish deh Gimana ya Udah gapapa deh Ini lantai yang kedua Bagian depannya Kayak gini teman-teman Nah ini juga Warna catnya sama tuh Warna cat rumah itu Sama rumahnya kosong Nanti kita kesana Tapi bukan Satu pemilik Bukan satu keluarga Dengan rumah itu Itu beda lagi Itu kosong juga Tuh Udah pada tumbuh itu Oh enggak Itu enggak Bukan di maling Berarti dicopotin tuh Dicopotin Sengaja disimpan disana Teman-teman Tuh Sudah Kita lanjut lagi Peruangan berikutnya Ya teman-teman Entah disini Rumah ini Ada berapa Orang Keluarga ini Karena Banyak banget kamar Di lantai yang kedua ini Dan di bawah Antara dua atau tiga Kita lanjut Dan kita lihat Atap di lantai yang kedua Itu Dimodip Tapi udah Hancur Wow Saya enggak ngerti Kenapa Keramik-keramik disini Pada dicopot Dan ditumpuk Di bagian luar Itu tuh Pendelangnya juga A jendela Pintunya Ini kamar juga Masih tetap sama Kayak gini Dan Atap laponnya Masih bagus ini Enggak kena air hujan Enggak bocor tuh Wow Ini buat gambar Buat teman-teman Kalau bikin Ramer Kamer Ini rekomendasi banget Bentuknya Keren banget Dengan kacanya juga Kayak gitu Tralisnya Itu juga Ini Masih bisa dijual Ini Lantai yang kedua Bagian depan Dan Samping Gitu kan Antena Televisinya Masih ada Kita lihat Suka juga Album Oh itu Ada suara Di bawah Ketau siapa Ini kamarnya juga Tapi ini Kayak gini ya Kamarnya Wow Agak sedikit Teribu kan Di kamar Agak berbeda Gitu ya Ketika masuk Kamar ini Beda banget Gitu Ya Kita lanjut deh Kita lanjut Ke Yang sebelah Sini Wow Ini mah Kayaknya bukan Kamar sih Atau mungkin Kamar Cuman sederhana Kayak gini Karena Sempit Teman-teman Atau enggak Ini tempat Ibadah Astagfirullahaladzim Ada suara Di bawah Orang Bukan sih Eh Astagfirullahaladzim Kok kaget Atau cuman Denger Salah denger Kali ya Ah Di bawah Ada suara Yang nyimpan Sesuatu Gitu Udah Kita lanjut Aja lah Kiri cuek Aja Mungkin Ini tempat Ibadah Atau kamar Ya Kecil Kayak gini Kok jadi Gak tenang Sih Assalamualaikum Ini sih Kok gak tenang Sih Padahal Saya Gak bakalan Nyangka Ada homeless Disini Karena Ini Pedesaan Padat Dengan rumah-rumah Tetangga-tetangga Lubang Untung Kelihatan Kalau gak Kelihatan Bisa Gawat Ini Padat Berdempetan Rumah-rumah Ini Di Pedesaan Namanya Juga Jadi Gak mungkin Juga Untuk Gelandangan Atau Homeless Yang tinggal Di tempat Kayak Gini Biasanya Kalau gelandangan Tinggalnya Di pinggir Jalan Raya Wah Ini Lantai Yang Kedua Eh Ketiga Oh Buset deh Kita harus Naik Atas Lagi Mana Ini Licin Lagi Sepatu Licin Tadi Habis Nginjak Air Hujan Dan Lumut Yaudahlah Kita Naik Bismillah Irrahman Irrahman Irrahim Agak Sedikit Gelap Kita Terangin Kayak Gini Gambarannya Lantai Yang Ketiga Aman Oke Kita Naik Kesini Bismillah Irrahman Irrahim Assalamualaikum Wow Ini Ya Oh Ini Tangga Ngeri Banget Gitu Kan Gak Ada Pegangan Gak Ada Pembatas Pinggir Kayak Gini Doang Ini Rawan Bahaya Banget Kalau Kayak Gini Itu Saluran Air Penampung Air Wow Ini Lubang Yang Tadi Ini Atap Pelapon Yang Udah Gak Ada Ini Mangfaat Buat Oh Ini Mangfaat Wow Itu Wow Sangat Gila Ini Mangfaat Ketika Mati Lampu Atau Memperbaiki Satu Kabel Listrik Mungkin Lewat Jalur Sini Iya Betul Lewat Jalur Atas Dan Ini Ruangan Wah Genangan Airnya Banyak Banget Saya Sampai Jinjit Kaki Dan Ini Kayaknya Tempat Jemur Pakaian Disini Kali Ya Gak Tau Ini Ruangan Apaan Kayak Gini Doang Saya Gak Bisa Kesini Basah Yaudah Kayak Gini Ya Teman Jadi Pada Intinya Kita Mempunyai Rumah Kecil Apapun Meskipun Gak Mewah Kita Tetap Bersyukur Karena Kita Masih Diberi Tempat Tinggal Yang Layak Kita Masih Bisa Makan Kita Masih Bisa Berteduh Sedangkan Di Luar Sana Masih Banyak Juga Orang Orang Yang Membutuhkan Tempat Tinggal Bahkan Sebagian Orang Ada Yang Di Pinggir Jalan Untuk Tidur Jadi Kita Banyak Banyak Bersyukur Berdoa Dan Ibadah Kepada Allah Itu Doang Dari Saya Ya Teman Saya Mungkin Tidak 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 Tangga Ngeri Banget Sih Yaudah Teman Terima kasih Buat Teman Teman Semua Yang Sudah Nyaksikan Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Dan Seperti Biasa Buat Teman Teman Semua Jika Suka Dengan Video Ini Silahkan Tekan Tombol Like Dan Dukung Channel Sampai Jalan Jalan Nama Saya Regi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye